Sejarah Indonesia dimulai dari masa prasejarah, ketika kepulauan ini dihuni oleh suku bangsa pribumi. Pada masa itu, Indonesia merupakan tempat berbagai kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Salah satu kerajaan terkenal adalah Sriwijaya, yang berpusat di Palembang dan menjadi salah satu kerajaan Buddha terbesar pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Kemudian, pada abad ke-13, agama Islam masuk ke Indonesia dari penyebaran yang dibawa oleh perdagang Arab. Pada masa ini, beberapa kerajaan Islam berdiri seperti Samudera Pasai di Aceh dan Demak di Jawa Tengah. Pada abad ke-16, Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Mereka mendirikan Batavia sebagai pusat perdagangan di Pulau Jawa. Selanjutnya, Belanda menguasai nilaih Indonesia melalui sistem kolonial dan melakukan eksploitasi sumber daya alam serta pembuatan tanaman komoditas seperti kopi, rempah-rempah, dan karet. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis Indonesia mulai bangkit untuk melawan penjajahan Belanda. Banyak tokoh nasionalis seperti Soekarno, Mohamad Hatta, dan Sultan Syahrir yang aktif dalam pergerakan ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi presiden pertama. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun negara yang baru. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966. Selanjutnya, pada tahun 1965, terjadi tragedi G30S-PK yang mengakibatkan jatuhnya Soekarno dan kekuasaan diambil alih oleh Soeharto. Pada era Soeharto, Indonesia mengalami pembangunan ekonomi yang pesat, namun juga diperoleh dengan penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1998, Soeharto lengser dari kekuasaan setelah terjadi demonstrasi mahasiswa yang disebut reformasi. Pasca Soeharto, Indonesia mengalami proses demokratisasi dan pemilihan umum langsung. Sejak reformasi, Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Negara ini bergantian memilih presiden melalui pemilihan umum, dan sektor ekonomi berkembang pesat. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan isu separatisme, Indonesia terus berusaha dalam membangun negara yang kuat dan berdikari. Itulah sejarah Indonesia dalam singkat. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus berkembang dan menjadi negara dengan kekayaan budaya yang beragam serta memainkan peran penting di dunia internasional.